Assalamualaikum teman-teman, senang sekali ketemu dengan teman-teman Aceh. Ini adalah pertama kalinya saya menyapa teman-teman virtual. Halo. Ini ternyata banyak gitu, teman-teman perempuan itu yang sebenarnya takut untuk unjuk gigi, unjuk kemampuan diri mereka sendiri. Padahal mereka tuh bisa gitu. Dan saya akan memulai dengan short story. Dulu itu mungkin kalau misalkan 4 tahun yang lalu, saya nggak punya kepercayaan diri yang bener-bener kayak besar gitu ya. Karena pada waktu itu inner kritiknya di kepala saya, inner kritik itu adalah suara-suara yang membuat kita itu menjadi seolah menjatuhkan diri kita sendiri. 4 tahun yang lalu itu ada aplikasi Biasiswa Y-Chill Academic Fellowship. Jadi 2016 tahun lalu. Dan saya pada waktu itu nggak punya kepercayaan diri yang bener-bener seperti sekarang gitu loh. Jadi dulu itu kayak banyak ketakutan-ketakutan yang muncul di sini, di kepala gitu. Gimana ya kalau misalkan bahasa Inggrisnya nggak bagus? Gimana kalau misalkan nanti aku di sana gimana dan ini dan itu. Kemudian ada salah satu mentor aku yang bilang bahwa Ismi, don't ever lower yourself gitu. Dan pada waktu itu kayak itu ngebuka pemikiran saya banget. Kenapa sih aku tuh nggak mencoba gitu loh. Padahal nggak coba kalau gagal yaudah nggak apa-apa. Aku juga nggak punya ambisi yang sebegitu besarnya gitu untuk lolos. Kemudian pada waktu itu this quote itu tuh bener-bener bermakna sekali dan berarti sekali. Karena yang awalnya saya meragukan diri sendiri. Kemudian saya ngelawan inner kritik itu terhadap diri saya sendiri. Yang akhirnya menjadi saya tuh lolos wisely on the very first attempt banget. Dan itu tuh bener-bener kayak, wow kok bisa ya gitu. Ternyata bisa gitu loh. Hanya karena kita itu suka membesarkan atau meninggikan suara inner kritik kita. Nah itulah pengalaman yang pada waktu itu saya sudah berjanji. Ismi kamu apapun yang terjadi jangan pernah mengkerdilkan diri sendiri. Jangan pernah menganggap remeh diri sendiri. Jadi percaya aja, lakuin aja gitu. Jadi next, kadang banyak kan orang yang bilang bahwa, aduh aku tuh pengen banget deh bisa seperti ini. Aku tuh pengen banget deh bisa ngobrol, bisa apa namanya, bisa sepede itu. Tapi kita nggak bisa. Padahal itu adalah inner kritik yang sebenarnya dia lagi sampein ke diri sendiri. Kayak dia tuh ngelabelin dirinya sendiri gitu. Dan seringkali perempuan seperti itu teman-teman. Inilah yang senihnya. Kenapa itu YSili hadir, YSili Women Leadership hadir. Karena apa ya, di dalamnya tuh bener-bener terdapat perempuan-perempuan hebat yang itu saling support each other. Yang nantinya ketika kita tuh bergandengan tangan satu sama lain, kita tuh bisa membuat perempuan yang lain itu jadi percaya diri. Nah itulah kenapa saya bersyukur banget bisa hadir di sini. Bisa diajak di invite sama Kak Drew, ngobrol gitu ya bareng perempuan-perempuan hebat untuk ngomongin tentang confidence ini. Boleh di next? Nah ada penelitian sebenarnya yang bilang bahwa perbedaan perempuan dan laki-laki gitu. Jadi ada penelitian kalau perempuan itu sukanya ini, cenderung lebih mengkerdilkan diri sendiri. Kayak lebih nggak pede. Nah itu sebenarnya tuh hambatan yang muncul dari dalam dirinya sendiri gitu. Yang aku bilang tadi, yang saya bilang tadi. Perempuan cenderung memiliki inner kritik yang lebih tinggi daripada laki-laki. Dan perempuan itu tuh ya, sukanya tuh menuntut kesempurnaan. Kayak kalau nggak sempurna, kalau nggak bagus banget tuh kayak, aduh kayaknya nggak deh gitu. Nah padahal itu adalah hambatan. Untuk kita tuh bisa lebih maju. Untuk kita tuh bisa lebih confidence gitu ya. Kalau misalkan bahasa Inggrisnya nggak bagus banget gitu. Kayak aduh nggak deh kayaknya aku nggak mau ngomong ini. Padahal kenapa sih kalau dicoba, kenapa nggak dicoba aja gitu. Padahal kalau dengan mencoba dulu gitu kan, nggak menuntut kesempurnaan di awal, itu tuh bisa kok nanti akan seiring dengan berjalannya waktu, our confidence level itu akan naik juga gitu. Akan karena jam terbang kan ya, kayak ngomong di depan orang kayak gini. Pertamanya juga Ismi nggak kayak gini gitu. Kayak malu, aduh gimana ya nanti kalau bicara sama ini. Itu kan yang lainnya udah lecture, udah kuliah di, udah dapet chiffening dan apa segala macem. Cuman waktu itu aku masih ingat, Kak, aduh Ismi nanti akan jadi pembicara ya. Serius Kak, aku cuma nanya gitu. Dan itu serius Kak, kalimat serius Kak itu udah inner kritik sebenarnya. Sudah kayak, ah ayo Ismi kamu sudah mulai nih, mau mengkerilkan diri sendiri. Tidak apa-apa Ismi, dicoba. Oke, siap gitu. Jadi kayak, oke aku pasti bisa gitu. Kayak dilawan gitu. Nah inner championnya itu harus di boosting. Itu caranya kita nge-boosting our confidence level. Sedangkan kalau laki-laki itu enggak seperti itu. Dia itu, nih ada penelitian juga. Kalau laki-laki dan perempuan di Suluh menebak IPK-nya, mereka misalkan ya tembak-tembak di Pakat. Laki-laki akan menebak IPK mereka jauh lebih tinggi daripada perempuan. Dan perempuan sebaliknya. Terus kalau misalkan masalah nego gaji nih, nego gaji kan biasanya saya nge-rekrut ini kan, apa kayak karyawan gitu. Itu yang cowok itu berani banget nyebut, saya sekian gitu. Tapi kalau perempuan kayak, aduh keterima aja udah syukur deh, Alhamdulillah kayak gitu loh. Nah ini adalah perbedaan-perbedaan. Tetapi sebenarnya ini bisa dipahami. Kenapa boleh di next? Karena gini, perempuan itu dianggap, boleh di next? Kerap kali, kalau misalkan mau menuju ke kesuksesan gitu ya, itu pasti ada semacam labeling yang mengarah ke dia. Kayak, oh misalkan ngeliat nih perempuan yang keren banget gitu kan. Oh ini pasti rumah tangannya berantakan. Oh ini pasti pacarnya gak keurus nih. Oh pasti apa. Tapi sebaliknya gitu. Kalau laki-laki itu kayak, wow keren banget, gila sumpah itu kok keren banget ya cowok ada kayak gitu. Nah ini, jadi kalau kesuksesan, di bandingan dengan gender, itu tuh kalau ke perempuan, korelasinya jadi negatif teman-teman. Tapi kalau ke laki-laki, korelasinya tuh gak tau kenapa bisa jadi positif. Seperti yang tadi saya contohkan. Jadi ada semacam keengganan atau keraguan dari dalam diri perempuan, kalau misalkan aku pengen show off gitu, pengen kayak bener-bener menunjukkan siapa sih diri, aku tuh takut dianggap, wah ini dia pasti ambisius nih gitu. Jadi, nah itu, bisa dipahami kenapa perempuan itu cenderung untuk menarik diri mereka. Karena ini, yang terjadi di masyarakat memang mungkin gak semua ya, tapi kayak di Jepara saja setiap saya ini, itu seperti itu. Bahkan sampai ada teman saya yang keren banget, itu bener-bener dapet ini, dapet saran dari temannya, saking udah banyaknya, udah kerennya dia berbicara di mana-mana level internasional, sampai bilang gini, kamu tuh kasihan deh kalau misalkan gak dapet jodoh, coba dihapus-hapusin dong semuanya itu, nanti pasti laki-laki mau. Sampai seperti itu, jadi sampai, wah kenapa sih, kenapa kok kita sampai gak boleh di, di apa ya, bener-bener mengungkapkan diri kita sebenarnya gitu. Jadi, itulah hambatan yang muncul. What's the next? Oke, nah, ini juga, padahal kalau misalkan perempuan memimpin itu ya, itu tuh saya merasanya, dan itu juga udah dibuktikan dari penelitian ini juga, itu cenderung perempuan itu lebih mudah bergaul dengan rekan kerjanya, karena apa? Kita memiliki empati, kita memiliki empati yang lebih besar, kita seneng ngobrol gitu, berkomunikasi dengan banyak orang, sehingga sebenarnya ini tuh modal, yang bener-bener bagus, sebagai kita perempuan, asalkan, tahu gimana sih, convert our strength, to our superpower, gitu. Dan, coba dikurang-kurangin lagi gitu, kayak inner kritiknya, kayak gitu kan, coba di boost lebih dalam inner championnya, seperti yang tadi saya lakukan, instead of kayak mengkerdilkan diri sendiri, kita bisa loh, memunculkan suara-suara itu yang, bener-bener apa ya, memotivasi diri kita sendiri, karena, coba bayangin, kalau misalkan ada nih teman kita, datang ke kita gitu kan, aduh, aku nih lagi susah banget, kayak dapet kerja, dan lain sebagainya, aku lagi minder banget, dan lain sebagainya, kita, sebagai orang yang diceritain itu, pasti melakukan hal, apa ya, kayak, menasehati sesuatu hal yang motivasi, memotivasi dia, ya kan teman kita, tapi kenapa kok kita tuh, nggak bisa gitu loh, melakukan itu ke diri kita, kenapa kok kita malah, sebaliknya, seringkali, kita meninggikan suara inner kritik kita, itu dibandingkan inner voice kita, inner champion kita, boleh di next, nah sekarang saya mau bicara tentang, oke, ini, secret to confidence, for every woman leader gitu, gimana sih caranya kita tuh, nge-boosting our confidence level, boleh di next, yang paling pertama gitu ya, kayak ini tadi, cultivating our inner champion, yang tadi pertama, jadi kayak kita harus notice dulu, kapan nih inner kritik kita tuh muncul, nah seperti tadi yang saya contohkan, kayak, oh begitu Kak Du ngomong, Ismi akan berbicara menjadi speaker, berdampingan dengan, ini, 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 dan ini gitu, kayak, oh serius Kak Du, nah itu udah, aku udah aware banget tuh, oh ini adalah inner kritik, yang berusaha muncul di diri aku, sehingga kita tahu, oh ini, dia tuh mau, mau bener-bener mengevaluasi kita, atau dia tuh bener-bener mau menjatuhkan kita, sehingga itu membuat kita menjadi tidak pede, dan lain sebagainya, nah, kalau sudah tahu, itu kapan dia munculnya, kemudian kita foster, our inner champion gitu kan, nah, coba kita bisa be kind to ourself, gitu tadi, yang seperti saya contohkan, kalau ibaratkan, seorang teman gitu kan, datang, dengan begitu tidak percaya dirinya, ke kita, kemudian kita melakukan hal-hal yang memotivasi mereka, nah, itu yang harus kita lakukan, itu yang paling pertama, yang kedua, boleh di next, yang kedua tuh take action gitu kan, jadi, keluar dari comfort zone, kalau saya bilang, biasanya sering bilang, kalau teman-teman itu berada di satu circle, atau di satu kelas, di mana teman-teman itu paling pinter di dalamnya, berarti teman-teman itu ada di kelas yang salah, gitu kan, jadi, harusnya, di luar itu gitu, di mana teman-teman itu berusaha, menjadi orang yang paling, aduh, kok aku paling ini ya, di situ, tapi ada motivasinya, gimana caranya, biar aku bisa ngomong sama orang itu, pede gitu, nah, itu juga terjadi, dan Y.S. Lee, mulai dari Y.S. Lee Academic Fellowship, sampai Women Leadership Academic, itu benar-benar menjadi life changing experience banget, buat aku, karena, dari awalnya yang mengkerdilkan diri sendiri, kemudian di challenge kan, ya kan, di challenge, ditaruh di, di apa, sebuah wadah, yang di mana itu tuh, benar-benar kayak, awalnya aku ngomong bahasa Inggris, ya harus selalu ngomong pakai bahasa Inggris, gitu, akhirnya, mau gak, mau kita berjuang gitu, mengejar kata tinggalan kita, nah, itu sih, dan yang terakhir, yang paling terakhir ini, ini penting banget, let go of the need of, to be perfect, gitu, tadi saya bilang, kalau perempuan itu, kalau gak perfect, gak semuanya bagus banget, tuh gak mau mulai duluan, tetapi, kenapa sih, gak kita tuh coba dulu, kemudian belajar kemudian, daripada, kita itu, ngundur-ngundur, dan menjadi tidak percaya diri, kalau gak menjadi perfect, gitu, menjadi penting ya, menurut saya, sebagai seorang perempuan itu, mengetahui, tadi saya ulang lagi, apa katanya Bu Musda, untuk mengetahui, our grand why, kayak, kenapa sih, kita tuh ngambil keputusan ini, kenapa sih, kita tuh harus menyuarakan ini, gitu, berdasarkan, ya itu tadi, kenapa kok, alasannya tuh kenapa, gitu, for an example, saya, pada waktu, saya berlahir, dan tumbuh, di keluarga, yang sebenarnya, gak bener-bener, membebaskan banget, perempuan itu, harus selalu berkarya-berkarya, dan, kayak mengejar ambisi, gitu, tetapi saya, I'm very content with myself, gitu ya, jadi, kenapa saya mengambil keputusan, contoh misalkan, case, case yang paling terdekat, dan real ini adalah, saya berani mengambil keputusan, untuk minta izin, kepada pasangan saya, agar saya bisa diberikan waktu, jarak waktu, misalkan untuk, 1 sampai 3 tahun, untuk bisa menyelesaikan, apa yang saya, saya lakukan di Jepang, sampai semuanya benar-benar bagus, kemudian saya akan, tahu, oh what's the next step, itu adalah salah satu contoh, gitu, kita, kenapa sih alasannya, dan kita berani, berani untuk mengadu, beradu argumen, berani berbicara, berani raising our voice, gitu kan, tapi in a good way, gitu ya, jadi, ketika kita tuh punya tujuan, yang benar-benar, benar-benar, krusial, dan menurut kita itu, penting untuk, mengaktualisikan diri kita, dan itu adalah, kebahagiaan, yang tidak bisa digantikan, oleh apapun juga, penting untuk, mempunyai keberanian, untuk berbicara, karena bagaimanapun, itu adalah, hak kita, untuk, bisa hidup, apa ya, sesuai dengan pilihan kita, dan berani untuk ngomong, itu adalah salah satu, contohnya, gitu kan, terus tadi juga, disinggung tentang, confidence, gitu kan, ya tadi saya juga, bahas tentang confidence, confidence, menjadi penting, perempuan itu, tahu, apa sih strength-nya, gitu, jadi ketika, kita tuh berani, kita ngomong, tapi kita tuh, gak dikira orang, itu benar-benar, kayak ngomong doang, tapi, tapi ada isinya, gitu loh, jadi convert, tadi yang saya bilang, convert our, our strength, to our superpower, jadi, jadinya kita bisa lebih confidence, kita, kalau kita confidence, kita lebih gampang menyampaikan, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang kita perjuangkan, jadi itu sih, dan tadi, saya mengiakan sekali, apa yang, Mbak Desi bilang di awal, bahwa, kita itu, gak bisa mengontrol, apa yang akan orang, pikirkan, dan omongkan tentang kita, yang paling penting adalah, kita punya, punya apa ya, kepercayaan diri menjadi, ya inilah aku, apapun inilah aku, gitu, keputusan-keputusan yang saya ambil, berdasarkan ukuran-ukuran, atau perhitungan-perhitungan, yang saya ukur sendiri, yang menurut saya, ini, bagus untuk diri saya, dan keluarga saya, kalau misalkan itu, gak bener-bener yang ngerecokin, kehidupan orang lain, ya kenapa kita harus ambil pusing, gitu loh, dan itu sih, itu menurut saya, menjadi penting untuk, bener-bener tahu, dan bener-bener ngerti, apa sih yang kita mau, sehingga, jadi pede, sehingga kita bisa jadi, berani untuk berbicara, berani untuk ngomong, terfes banget sama Mbak Najwa, Mbak Najwa Sihab, Mbak Najwa Sihab, itu selalu bilang bahwa, be brave, but don't be stupid, gitu, jadi kalau kamu misalkan, mau, mau menyuarakan hal-hal yang, kayak misalkan, di kemarin yang dia bilang, mafia bola, itu kan bener-bener kayak, dia dapet ini kan, dapet pressure yang luar biasa, kanan-kiri, tapi bener-bener tahu, research, do research, sehingga kamu tuh, gak serampangan gitu, kalau misalkan mau, mengungkap sesuatu, harus bener-bener hati-hati, dan do deep research, jadi jangan hanya ngomong, berdasarkan asumsi, tapi bener-bener harus diketahui, datanya dari mana, gitu kan, kenapa kamu, membuat, apa namanya, menyuarakan hal itu, ke muka umum, kenapa, kenapa, kenapa itu, jadi tadi, jawabannya sebenarnya singkat, be brave, but don't be stupid, gitu, caranya gimana, do deep research. Tidak. Tidak.